hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua apa kabar semoga selalu dalam gedahan sehat-sehat ya dan buat teman-teman yang mungkin kalian lagi sakit semoga cepat sembuh semoga Allah segera angkat penyakit teman-teman semua amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kembali lagi ke channel aku channel YouTube Bunda Syabil dan di video kali ini aku mau kembali share kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga ya mams jadi ini tuh sekitar jam 10-an pagi gitu nanti akan aku share tuh dari pagi sampai malam harinya ini pagi aku mau berangkat dulu berdua aja nih sama anak aku yang besar mau ke rumah ibuku mau sebentar aja sih ke rumahnya eh ke rumah ibunya tuh sebentar aja gitu karena anak aku yang kecil lagi agak-agak sumeng jadi kita berangkatnya berduaan aja di rumah anak aku udah sama ayahnya dijagain nah cus ini kita berangkat dulu nah ini rumah aku tuh sebenarnya agak turun sedikit gitu ini aku agak-agak kesusahan buat mundurin motor nggak kuat jadi kudu berkali-kali nih untuk mundurin motornya ada nggak yang sama kayak aku nih agak-agak susah gitu kalau buat mundurin-mundurin kayak gini nih dan Alhamdulillah berhasil karena kita jangan lupa tutup pintu dulu kebiasaan mama ya kalau mau pergi tuh pasti suka lupa gitu kadang-kadang ada nggak yang kayak gini pernah tuh lihat di Instagram kemarin jadi dia sebelum pergi udah matiin kompor udah cabut colokan udah kunci pintu-pintu tapi pas udah sampai depan keingetan lagi kira-kira tadi udah ditutup belum ya gitu nah ini tadi aku mau mampir dulu ke toko buah mau beliin mangga buat ibuku nah ini Alhamdulillah buahnya tuh baru banget pada turun gitu jadi masih banyak banget nah ibuku tadi mesen itu minta dibeli mangga jadi ini aku pilih-pilih dulu buat beli mangga dan udah sampai nih udah sampai aku langsung check and recheck makanan yang ada di meja makan ibuku nah itu mams banyak banget jadi memang ibuku tuh tadi masaknya banyak karena tahu aku mau dateng makanya dimasakin banyak tuh ada rendang rendang tuh masakan dari kemarin sih tapi udah dianget-angetin gitu sama ada jengki atau jengkol ya mams ya tuh sini ada pisang padahal di rumah ibuku tuh cuma ada tiga orang ibuku sama kakakku dan anaknya tapi masakannya banyak banget dan ini aku mau bawa pulang karena sebentar aja main kesininya jadi ini dibungkus aja nih udah aku bungkusin ada jengkol ada rendang terus ini ada sayurnya juga sawir labu siap sama pisang mari kita bungkus terus ada satu lagi ini ini tuh sebenernya pesanan aku aku tuh kemarin order kerang ijo gitu sama saudara terus tadi ditaruh di rumah ibuku dulu ini aku ordernya banyak banget karena requestnya suamiku bilang belinya yang banyak aja biar bisa dibagi-bagi ke tangga jadi aku tuh beli sebanyak tiga kilo mams kerang ijo nya banyak banget kan dan aku udah pulang nih dari rumah ibu aku sekarang aku mampir dulu ke lapak jualannya abang aku mau nganterin makan siangnya yang udah dibungkusin sama ibuku tadi ini aku mampir dulu abang aku tuh kebetulan jual kelapa gitu mam kelapa ijo ais kelapa gitu-gitu andeh nih aku dateng berkunjung alias minta kelapa nih udah dikasih satu terus aku nanti minta lagi satu yang kelapa ijo untuk anak aku kan lagi agak-agak sumeng jadi mau aku kasih kelapa ijo sebenernya ditawarin juga tuh ada pisang-pisang cuma karena tadi aku udah bawa dari rumah ibu aku jadi aku nggak ambil dan di sebelahnya itu tuh ada lapaknya abang aku yang satunya lagi jadi abang aku tuh sebenernya banyak ya mam abang aku nih yang satunya lagi usaha ini jual ikan gitu ikan mas ikan nila ikan apa tuh mujair gitu-gitu deh pokoknya banyak banget ikan-ikan dan ini tuh ini 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 di kolamnya satu kalau nggak salah kolamnya tuh ada tiga kolam gitu dan lanjut lagi ini tuh udah sore harinya ya mam tadi tuh kerangnya pas sorean gitu dibersih sama suamiku tapi nggak ke video nih pas lagi bersihnya karena tadi pas suami aku bersihin kerangnya ini aku lagi anterin anakku ke acara ulang tahun anak tetangga gitu jadi aku nggak videoin pas lagi bersihinnya dan aku juga nggak videoin kegiatan pas lagi di acara ulang tahun itu karena rempong gitu mam nah ini tuh kerangnya banyak banget berhubung pancinya nggak terlalu besar dan nggak muat jadi aku bagi dua dua batch gitu mam nah ini kerangnya tuh tadi aku rebusnya sebentar kira-kira empat atau lima menit aja gitu biar katanya sih biar si kerangnya ini rasanya jadi agak-agak kenyal gitu ya mam kalau direbusnya sebentar aja dan karena itu sebenarnya aku pertama kalinya banget nih beli udang aku juga nggak tahu cara masaknya jadi tadi aku nanya-nanya dulu sama ibuku nah katanya ibuku nanti sampai rumah tuh dicuci aja terus habis itu direbus biar nanti kalau mau dimasak tinggal diambil aja dari kulkas gitu dan sekarang ini aku sebenarnya belinya tuh banyak karena aku pengen bagi-bagi ke tetangga-tetangga aku gitu ya mam tapi hari ini tuh lagi kerepotan banget lagi capek banget jadi aku belum bisa masak porsi yang banyak banget gitu mam jadi ini aku masak untuk porsi sedikit aja eh nggak ini pun sebenarnya udah banyak banget sih karena aku mau bagi ke tetangga sampai rumahku aja gitu untuk tetangga yang lain nanti-nantian lah nyis nyicil gitu bagi-baginya gitu mam ini tadi aku ceritanya mau bikin udang eh udang kerang kerang saus depok nggak nggak bukan saus depok saus padang gitu ya mamnya karena aku tinggal di depok jadi aku sebutnya saus depok aja tadi tuh aku pakai bumbunya kayak bawang bombay satu buah gitu aku cincang eh nggak aku cincang aku iris-iris terus aku tambahin juga bumbu merahnya tuh aku kan udah punya bumbu dasar merah aku pakai bumbu dasar merah aku sekitar satu sendok tapi aku juga blenderin lagi aku aku campurin lagi si cabe merahnya lagi gitu mam biar warnanya tuh bagus gitu merah ya mams ya sama pakai bawang putih bawang merah segitu standar lah ya karena tapi kata ibuku tuh banyakin bawang putihnya jadi tadi aku pas blender cabe merahnya itu aku tambahin juga bawang putihnya lagi dua udah ini juga pakai saus tomat 3 sendok makan saus sambalnya aku pakai 8 sendok terus pakai saus tiram saus tiramnya aku kalau nggak salah pakai sekitar 2 sendok makan nah udah bumbunya tuh udah dimasak terus udah matang aku tampurin nih si jagung biar kayak ala-ala di restoran gitu atau di warung seafood ya mamnya kerangnya pakai jagung ya udah aku campurin aja gitu biar total masaknya nah tuh mams kerangnya banyak banget ya ini tuh sebenarnya favorit suamiku banget aku tuh sebenarnya nggak suka dulu tuh nggak suka kerang ini mam cuma karena suamiku suka terus aku dipaksa untuk nyicip dan aku icip-icip dan akhirnya jadi doyan enak sih tapi aku kayaknya nggak bisa terlalu banyak makan sih kerang ini karena pas aku edit video ini nih aku tadi kan abis makan ini itu udah mulai agak-agak gatel-gatel gitu tapi ya masih normal-normal aja sih nggak yang terlalu parah banget gitu mam ya memang sih kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya jadi kalau makan-makan kayak gini cukup sedikit aja ya seperti itu nah ini kerangnya karena banyak banget jadi aku tambahin airnya banyak karena suami aku tuh suka sama kuah-kuah gini jadi requestnya dia kuahnya tuh yang banyak gitu jadi ya udah ini aku tadi tambahin kuah-kuahnya itu lumayan banyak dan ini tadi tuh udah dibagi ke tetangga sambil rumah satu porsi terus aku makan sama suami aku satu porsi terus suami aku pas mau malemnya tuh makan lagi satu porsi eh tapi kan suami aku hari ini tuh masuk kerjanya malam jadi masih ada sisa nih sedikit sekitar satu porsian lagi gitu jadi dibawa ke tempat kerja suamiku gitu barangkali di tempat kerjanya tuh ada yang mau gitu makanya dibawa aja tapi sepertinya pasti ada yang mau sih nah ini udah jadi kerangnya udah jadi ini aku bikin dua porsi yang ini piring pertama ini untuk tetangga sambil rumah dan ini untuk aku makan barang suamiku ini enak banget endolita banget ini wajib banget dicoba dah dan ini sekarang tuh udah malemnya udah sekitar jam 8 jam 8 gitu deh kayaknya tadi kita udah selesai makan terus udah beresin dapur sekarang aku mau lanjut lagi catat mencatat catatin barang-barang yang besok mau dibeliin atau dibelanjain gitu karena rencananya besok aku tuh mau belanja bulanan nah kalau kemarin aku udah catatin apa budgeting keuangan jadi keuangan kita dicatat nih udah dipos-posin untuk ini untuk ini untuk itu gitu udah sekarang untuk belanja udah bulanan aku tuh kemarin udah siapin dadanya 700 ribu dan uang 700 ribu itu harus cukup untuk beli macam-macam nih mulai dari beras terus tepung gula minyak gitu makanya ini aku catatin dulu kira-kira aku aku males ke dapur nih mam untuk ngeliat apa aja sih barang-barang yang habis jadi ini aku seinget nih aku aja gitu karena memang biasanya barang-barang yang atau stok di rumah tuh habisnya pas di akhir bulan karena aku jarang banget beli sesuatu tuh yang berlebihan jadi memang aku udah pasin aja kira-kira ini tuh cukup untuk satu bulan gitu jarang banget aku lebih lebihin gitu pas lagi belanjainya kenapa karena selain budgetnya nggak ada nggak udah untuk beli lebih gitu aku juga berpikir yaudahlah mungkin kan biasanya barang-barang yang promo nih kayak barang promo ah beli nih mumpung murah gitu tapi percaya deh bulan depan mungkin barang si A ini nggak promo tapi barang si B itu promo gitu jadi ya sama aja gitu nggak perlu lah dilebih-lebihin lagi seperti itu nah ini aku catat-catatin semuanya mulai dari beras tuh nggak kelihatan kan tulisannya maaf ya tulisannya jelek banget karena aku udah lama banget nggak nulis-nulis dan ini udah selesai nih aktivitas aku hari ini juga udah mau selesai jadi aku mau pamit udahan dulu ya Mam terima kasih udah klik video ini sudah mampir ke channel YouTube aku sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum